Intro Mewenikan cipta selesai Ya, mewenikan cipta selesai dilakukan Sementara kedua tim sudah bersiap Untuk melakukan kick off Kembali pada hasil pertandingan sebelumnya Dimana Semen Padang pada tiga pertandingan terakhir Gagal meraih kemenangan Sehingga sampai Pekan ke-26 ini Mereka merupakan juru kunci atau di peringkat 18 Dengan hanya mengoleksi 22 poin Sementara di PS-PS Pekan baru dan lainnya Ya, ini dia Kick off babak pertama Pekan ke-26 Liga 1 Shopee 2019 Antara Bayangkara FC melawan Semen Padang Flavio Beck Junior Oh, gagal tadi tendangannya Masih terlalu lemah Flavio Beck Junior Tampil sebagai salah satu Bruno Matos Bukan offside Masih Bruno Matos Bruno Matos Tendang ke kiri Oh, apa yang terjadi? Ada malis Kita lihat tadi Ini dia Bruno Matos Wah, tendangan kaki kiri Yang cukup kencang Berhasil ditepis Bruno Matos Tenang dia Bruno Matos Coba mencari lah kawan Iya, umpan terlalu ada Herman Zubafo Herman Zubafo lewat Oh, apa yang terjadi? Gagal Visi yang baik dari Bruno Matos Kita lihat Umpan cungkil tadi Berhasil melewati Namun gagal Tendangan kaki kirinya Masih Pelan di sisi kanan gawang Teja Pakualam Liu Jun sudah lakukan Apa yang terjadi? Oh Tendangan yang baik dari Liu Jun Ditepis dengan baik Pula oleh keeper Sekarang masih Antara bayang Karena FC melawan Semen Padang Bruno Matos Apa yang terjadi? Bruno Matos Utak atik Masih Bruno Matos Coba mencari kawan Ada Nur Iskandar Oh Melambung tinggi Tendangan Depan gawang oleh Nur Iskandar Kita lihat bagaimana Nur Iskandar Boom Masih Melambung tinggi Di atas Gawang Teja Pakualam Nur Iskandar Flavio Bek Junior Rendah saja Tadi datangnya bola Namun berhasil Ditangkap dengan mudah Oleh Kiperawan Seto Semen Padang FC Dipersembahkan oleh Flavio Bek Junior Dari Tendangan Bebas Masih Wahyu Subo Seto Ketengah dia Ada Liu Jun disana Liu Jun Tendangan langsung Oh Baik sekali Tadi Tendangan Spektakuler Dan Liu Jun di Halo Tendangan dari Boom Tendangan dari Liu Jun Ditepis dengan baik Oleh Teja Pakualam Yang Dua langkah saja diperlukan oleh Anderson Salles untuk mencetak gol indah ini dia tadi masih ada malis kontrol yang baik ada malis apa yang terjadi ada malis hanya membentur Mr. Gawang satu dua apa yang terjadi masih mengenai tiang gawang ketenangan yang baik dari seorang pemuda bagi Semen Padang akan menjadi gol Dedy Hartono sudah lakukan Dedy Gusmawan baru saja kita lihat nampaknya Muhammad Rifqi yang mencetak gol sundulan tadi membatkan umpan tendangan pojok itu dia tadi Dedy Hartono gagal tadi pengawalan dari Liyu Jun ini dia Dedy Hartono umpan dia boom 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 sundulan yang apik tadi Liyu Jun kita lihat umpan dia pada malis masih ada malis umpan ada Zumafo apa yang terjadi tipis saja di sisi kanan gawang Pak Iren Nur Hidayat memberi umpan pada ada malis dan ada malis mengumpan kepada Herman Zumafo namun bola tendangan Herman Zumafo hanya yang tipis sekitar ada malis kembali serangan dibangun oleh bayangkan AFC butuh gede shoot langsung apa yang terjadi dan ada boom butuh gede tangkap dengan baik oleh keeper Teja Pakualam umpan pada Bruno Matos lewat saja tadi Bruno Matos baik sekali Bruno Matos masih Bruno Matos masih gagal lemah datang Ebola ini kita lihat bagaimana tadi iya tenang dia melewati irsat namun tendangan kayak kirinya masih lemah sehingga ditangkap dengan muda oleh Teja Pakualam Flavio Junior mulai berdekalan Denny Hartono berada dengan cepat Denny Hartono dibahayu oleh Anfresor Sales crossing dia Flavio Junior gool 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 boom 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 Semen Padang di luar dugaan mencetak gol kedua di menit gelar Denny Hartono kembali mengiripkan umpan dan boom sundulan yang baik dari Flavio Junior tidak terkawal sama sekali butuh gede nampak tidak siap tadi Denny Hartono kembali dengan asisnya baik sekali sundulannya dari Flavio Bek Junior masukin menit ke-88 menit krusial Bruno Matos gool kali ini Herman Zumbavo berhasil mengkonversi umpan dari Bruno Matos Bahia barisan pertahanan dari Semen Padang ini dia baik sekali sundulannya Dedy Gusmawan gagal tadi mengawal Herman Zumbavo gool boom 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 Herman Zumbavo empat sudah menit menit 94 dan peluit panjang tanda berakhir pertandingan sudah ditipukan oleh Wasid Hamim Tohari Bayangkara FC harus puas dengan skor imbang 2-2 melawan Semen Padang FC bagaimana tadi kedua tim apapun makanannya siapapun kita semua diterima apa adanya selamat menikmati terima kasih Terima kasih.